Ini saya akan menjelaskan tentang sebuah sejarah kelam yang dialami oleh bangsa Indonesia yaitu gerakan G30S PKI 6 jenderal dan beberapa tentara Indonesia menjadi korban kebrutalan PKI dalam peristiwa pembantayan oleh PKI pada 30 September 1965 setidaknya 7 pahlawan revolusi diculik dan dibunuh dengan cara yang keji dengan kondisi politik, sosial, dan ekonomi Indonesia yang lemah pada saat itu tentunya memberi angin segar kepada PKI untuk melalaskan pengaruhnya PKI menebar janji-janji kepada masyarakat kecil bahwa mereka nanti akan mendapat kesejahteraan yang lebih Karena pengetahuan tentang arti komunis yang rendah, masyarakat pun mudah terpujuk dan terpengaruh oleh PKI Di dalam politik, PKI memiliki kedudukan yang setara dengan Angkatan Darat sehingga PKI menganggap bahwa Angkatan Darat merupakan penghalang utama dalam mewujudkan cita-citanya membentuk negara komunis Puncak konflik dari PKI adalah memfitnah Dewan Jenderal bahwa mereka sedang mempersiapkan kudeta PKI mengkambing hitamkan Dewan Jenderal padahal PKI sendirilah yang akan mengkudeta Soekarno Soekarno yang didukung oleh PKI dapat dimanipulasi untuk membela partai yang berideologi komunis Partai dengan Nasakom ini menjadi basis kekuatan Soekarno Soekarno memberi perintah kepada Letkol Untung untuk menindak para Jenderal Malam hari tanggal 30 September 1965 Pasukan pengawal Presiden Chakra Birawa yang adalah orang-orang PKI menculik, menyiksa, dan membunuh tujuh Jenderal yaitu Pierre Tendean, Jenderal Ahmad Yeni Majen M.T. Haryono, Suto Yosi Suomi Harjo, Majen S. Parman, Radjen Suprapto, dan Brigjen DI Panjaitan Mayat dan tahanan dibawa ke KMG 30S PKI di lubang goya Kemudian dilempar ke dalam sumur Sementara itu, Jenderal Ahan Asyutiyon menjadi sesoran utama selamat dari upaya pembunuhan tersebut Justru putrinya yaitu Adair Masyuryani meninggal setelah terkena tembakan di kediamannya Selain itu, Letopia Tendean ditangkap dan kemudian dibunuh karena mengaku sebagai Jenderal Ahan Asyutiyon Keesokan harinya, anggota gerakan tersebut mengambil alih kantor RRI dan memaksa staf di sana untuk membaca pidato oleh Kolonel Untung Melalui radio, Untung menyatakan bahwa PKI telah bergerak untuk mencegah sebuah kudeta oleh Dewan Jedra dan mengumumkan pembentungan sebuah Dewan Revolusi Suharto mengambil alih kendali sementara Angkatan Darat dan mulai merencanakan serangan balik dengan anak buahnya Suharto memberi perintah kepada Kolonel Sarwoedi untuk segera merebut RRI Pasca peristiwa pembunuhan para Jenderal di Lubang Buaya situasi politik di Indonesia semakin memanas Sukarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret di tahun 1966 yang isinya memerintahkan Lejen Suharto sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat untuk segera mengendalikan situasi dan keadaan dengan mengambil tindakan yang dianggap perlu demi menjaga keamanan dan kesabilan pemerintahan Pada bulan Juni 1966 anggota organisasi yang dianggap sempatisan atau terkait dengan PKI juga ditangkap Organisasi-organisasi tersebut adalah antara lain adalah Rekra, CGMI, Pemuda Rakyat, Barisan Tani Indonesia, Gerakan Wanita Indonesia, dan lain-lain Berbagai kelompok masyarakat juga menghancurkan markas PKI yang ada di berbagai daerah Mereka juga menyerang lambaga, tokoh, kantor, dan universitas yang dituding terkait PKI Sejarah kelam juga tercemin pada situasi penumpasan PKI ini Dimana menurut LSM, 500 ribu sampai 1 juta masyarakat dieksekusi mati karena dianggap sebagai anggota dan simbatisan PKI Masalahnya adalah orang-orang tak bersalah turut menjadi korban pemberatasan PKI tersebut Sedangkan ratusan ribu orang lainnya juga diasingkan di kem konsernasi Nah sekian dengan penjelasan singkat mengenai G30 SPKI Saya ucapkan terima kasih telah mendengarkan Wassalamualaikum Wr Wb